Oke teman-teman semuanya, selamat datang di konten aku yang lainnya Yaitu programnya, nama kontennya Jam Terbang Aku ditemenin sama rekan aku, namanya Rizky Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama aku Rizky Amandafa Disini mungkin bakal nemenin Coach Aslam duet nih, di program Jam Terbang ini Oke, kita mau ngomongin apa Ski? Ngomongin soal jam terbangnya kita nih Waduh Bidu-bidu, jadi Rizky ini punya jam terbang lah Punya jam terbang Aku punya gak? Punya juga Nah jadi jam terbang itu soal apa sih? Jadi kita kan melihat bahwa psikologi itu, manusia itu akan masuk di krisis intimasi Jadi di usia 18 sampai 27 tahun, bahkan sampai 35 tahun itu akan mengalami fase krisis intimasi Intimasi itu kayak pengen punya hubungan yang melekat Sama lawan jenis Oke Atau gak sama lawan jenis, sama keluarga, pertemahan relationship lah intinya Nah dimana kita disini akan buat di jam terbang ini soal gimana POV kita sebagai cowok Yang menjalani hubungan relationship gitu Sehingga edukasi ini buat kalian yang biar gak gampang kejebak sama omongan fuckboynya cowok Betul sekali Ya kita udah tobat ya Betul, udah tobat kok Kayak gitu Nah makanya harapannya sih kalian bisa ngambil pelajaran di konten ini Dan jadi ya itu tadi sih gak gampang kemakan sama omongan-omongannya fuckboy lah gitu Jadi kalau ngeliat kan ini jadinya banyak banget nih Kayak di konten yang itu misalnya pasti bakal di editan lagi Cuman ya pasti sih kalian tuh bisa apa ya kia bahasanya kia Bisa Lebih aware mungkin Lebih aware kali ya kia Lebih aware gitu Kalau ya POV cowok tuh memandang hubungan tuh gini loh Oke dan konten ini nanti kita udah nyiapin beberapa pertanyaan di kertas Betul Yang ini tuh ngejawab POVnya cowok ya Jadi bisa jadi ini bisa jadi bener bisa jadi juga gak bener apa Gak bener gak salah juga Karena kan sesuai perspektif masing-masing gitu kan Jadi kalian mau terima atau enggak ya feel free aja gitu Oke first question Nah ini pertanyaannya bentuknya titipan dari temen-temen cewek kita Bahkan temen-temen cowok juga ada gitu Oh iya penasaran ya Penasaran Gimana sih perasaannya sebenernya sih kalau cowok Fakboy tuh mantan Fakboy itu Memandang sesuatu gitu kan seperti hubungan Oke Ini ada beberapa pertanyaan Aku ambil satu dulu Oke Ini ada beberapa pertanyaan total ada 12 ya Iya Pokoknya nanti kita bagi Gak semuanya langsung kita bacain ya Kita bagi per episode kali ya Episode aja kali ya Bagi 3 atau 2 sampai 3 pertanyaan ya Oke Siap Ini pertanyaan pertama Apa perspektif laki-laki ketika ada seorang perempuan yang effort banget nih Tapi aslinya dia nggak suka sama si perempuan ini Oke Laki-lakinya nggak suka sebenernya Laki-lakinya nggak suka sama si A Tapi si A ini, si cewek ini effort banget ke kita Si ceweknya effort banget ke kita Betul Oke Pernah ngalamin itu kan? Pernah 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 Kalau pengalaman ke caslam kayak gimana? Effort banget Effort bangetnya Mungkin ini kali ya Salah satu Ini ada orang yang aku kenal nih Hehehe Ya jadi Biasanya cowok itu kalau lagi kayak gitu tuh ada yang sengaja manfaatin Ada yang justru nggak enak ngomongnya Iya nggak sih? Untuk berhentiin dia Iya Kita nggak bisa tegas gitu Ya gue tuh nggak suka sama lu gitu Ya gue tuh nggak suka sama lu gitu Akhirnya malah jadi ngelebiharin si cewek itu Berekspetasi sama semua harapan-harapannya Iya betul Gitu kan Mau kondo Mau kondo Iya Karena dia effort banget Kalau mati apa kan? Nggak tau sih Hehehe Nanti dolar kuning ya Iya betul Gitu Karena memang banyak cewek yang effort sendiri kalau sekarang tuh Yes Apa namanya istilah rame itu effort sendiri Iya Dia tuh ngasih kado lah, ngasih hadiah lah, antar jemput lah gitu Karena aku juga pernah gitu Oke Pulang pergi kerja dijemput pakai mobil gitu Oh iya? Iya aku pernah Aku nggak sampai segitunya sih Terus dikasih kado gitu-gitu Oh ya kasih kado ya Ada-ada Dan aku nganggepnya bahwa yaudah kita just temenan aja gitu kan Padahal dia ekspetasi lebih Ternyata dia punya ekspetasi lebih gitu kan Atas hubungan ini Terus akhirnya, ngakhirnya gimana? Dia capek sendiri gak? Akhirnya dia mempertanyakan sih Oh kamu tuh nganggep aku ini apa? Iya Kamu nganggep hubungan kita ini apa gitu Terus terus? Aku bilang ya kita temenan aja gitu Oke Gitu kan Pelajaran penting banget buat cewek tuh Bahwa Fitrahnya cewek itu kan sebenarnya bukan memburu ya Iya 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 Bukan untuk Effort gitu Effort Berjuang Berusaha Mendapetin Cintanya laki-laki gitu Iya gitu Mungkin Tapi banyak juga Cewek-cewek yang memang butuh Kasih sayang Kasih Di luar sana gitu Iya 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 Cewek-cewek di luar sana tuh Banyak yang butuh kasih sayang Yang akhirnya Mereka Mereka Mau nih keluar dari kandang Mau untuk berjuang Hmm Yang harusnya fitrahnya tuh Cewek itu adalah nunggu Iya 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 Ya kan cowok yang berjuang Yang tetap pintu Yang berusaha Ini cewek yang karena Punya Iya Kebutuhan Kasih sayang Iya Dia mau tuh Berjuang sendiri Mereka sendiri gitu Iya 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 Di Bandungnya jalannya sempit-sempit ya Jadi Gak serem ya Oke Gitu Kalo aku sih ngeliatnya ini Ki Ngeliat Fenomena Zaman sekarang nih Hmm Faktanya adalah Ternyata laki-laki itu lagi Chris Leadership Ki Oh Gitu Jadi kayak Perempuan sudah Seto set Sudah settle dengan value-nya sendiri Hmm Perempuan sudah Punya arah Aku tuh 5 tahun ke depan tuh Mau gini-gini Gini-gini Terus Aku tuh tau Arah hidup aku kemana gitu Hmm Nah sekarang tuh cewek lebih banyak value-nya Hmm Dibandingkan laki-laki yang Santai Iya Kawan Santai kawan Santai kawan Terus dia lebih kayak Oh yaudah Aku ngikutin arus-arus aja Iya Bahkan Coba ya kalo misalnya kalian nih ya Nanya deh Ke cowok ke cewek Kamu 5 tahun lagi Nanya ke cewek nih Kamu 5 tahun lagi mau apa Ada jawabannya tuh Iya Tapi kalo cowok Belum ada bayangan Kebanyakan belum ada bayangan Iya betul Karena dia With the flow aja Nah akhirnya banyak Sekarang tuh faktanya adalah Laki-laki tuh udah lagi krisis leadership Hmm Lagi krisis Tanggung jawab Krisis Decision maker Gitu Akhirnya dia gak bisa memutusin itu Makanya cowok-cowok yang Punya leadership bagus kayak kita Sampai kawan Santai kawan Banyak cowok yang deketin Gak ada tuh Gak ada tuh Gak ada tuh Gak ada Cuma yang lucunya Yang itunya Jadi jangan sampai Ini yang kebanyakan nanya ke aku ya Di comparing Gak apple to apple Sama kejadiannya Ini kalo ngeliat sejarah Islam ya Sama Ibunda Khodijah Ibu tanggung jawab Ngejemput nih Tapi bedanya Yang dijemput itu Orang yang udah punya leadership Oke Iya bener Orang yang udah punya decision maker Orang yang udah tau Kedepannya mau ngapain Nabi Muhammad gak mungkin dong Dia Gak apple to apple Sama laki-laki sekarang Yang Yang Ya arah hidupnya aja Dia gak tau Betul Jadi jangan Jangan disamain Ngejemputnya tuh Dengan case itu Kecuali kalo laki-lakinya Emang dia udah Tau arah hidupnya lumayan Iya Udah settle Gitu Diperjuangin Betul Di effortin Keluar kandang lah kalo bahasanya Rizky Gitu Jadi ini pelajaran nih Buat kalian yang pengen Aku tuh Harus Berjuang gak sih gitu ya Aku ini harus keluar kandang gak sih Harus effortnya sih Harus effortnya sih Harus effort gak sih Harus diliat dari cowoknya Cowoknya bener Value diri si cowok ini Sejauh apa Sejauh apa Dan memang Apakah Dia layak untuk diperjuangkan Apakah Apakah dia Layak untuk kita dapatkan Untuk kita Sampai segitunya Pertuaman dia Betul Dan perempuan juga bisa harus ngasih batas Aku ini effort ke dia nih Sampai berapa lama nih Gitu Jangan sampai kita cuma fokus ke Satu itu Tapi Jadinya juga gak ada Gak ada Apa sih Gak ada perubahan apapun Gitu Sebenernya karena ini sih Di cewek itu Dia Mau effort duluan Tapi udah Udah kemakan sama perasaannya dia duluan Oh iya bener Gitu Itu kekurangannya Mungkin cewek kali ya Bukan kekurangan sih Mungkin memang fitrahnya Manage aja sih Dia belum bisa manage dengan baik kali ya Dia udah main perasaan duluan Udah Investasi emosi duluan Di dalam hubungan itu Yang bahkan hubungannya juga belum jelas Si cowoknya juga gak nganggep itu sebuah emosi ya Maksudnya Gak nganggep itu apa-apa gitu Oh yaudah Gak nganggep perasaan dia itu Sebuah perasaan yang berarti gitu Betul Akhirnya Ya perasaan kalian itu Berakhir sia-sia Bener Ada lagu yang cocok buat ini Apa tuh Belum ada satu Dia nyamuk gak Mbak nyamuk gak Mbak nyamuk gak Ayo maaf ya Oke Udah? ada lagi? Udah Next Next question Mantep ya Itul ya Ini aman aku ini jujur nih Dari temen kita ini Oke lanjut apa yang perlu kamu lakukan kalau ketemu perempuan yang masih trust issue atau trauma karena masa lalu? buh buh ini ada yang nge-out brudy ada yang nge-out di belakang ya apa nih yang? masih trust issue ya masih trust issue cuma ada-ada masih punya trauma di masa lalu masih punya trauma traumanya ini gak dispesifikan apa ya? mungkin traumanya bisa jadi orang tua mungkin trauma pengasuhan pengasuhan atau mantan mungkin hubungan relaksisifnya sebelumnya Trus isu lah jadinya gitu ya Oke, oke Terus gimana? Kalau aku minta dia untuk menyelesaikannya dulu Terlebih dahulu Oke Misalkan Kalau dari relationship sebelumnya Yaudah silahkan Kamu selesaikan perasaan kamu Oke Atas Dasar trauma Atau masa lalu kamu Oke Atau trust isu kamu Biar kita gak repot Ngebenerin duluan gitu Tapi kalau misalkan dia minta bantuan Gak apa-apa juga Gak apa-apa juga Kita mau bantuin gitu Tapi jangan Tapi yakin kita bisa ngebantuin buat Nah Jadi Jangan Jangan sampai Ngebantuinnya itu Ngandelin kita Untuk kayak Jadi pelampiasan Atau jadi Orang yang Kamu gak tau ya Kalau aku tuh trauma Kamu Iya, iya Bantuin dong Aku lepas dari trauma ini Nah Dia tuh ngandelin kita untuk Lepas Untuk kita narik Dia lepas dari trauma dia Oke Padahal Yang punya Mungkin ya Yang punya Kekuatan itu tuh Dirinya sendiri-sendiri Sebenarnya Oke Aku pengen nanya deh Jadi pengen nanya Apaan ya Boleh Apa jadinya Kalau Cowok Cowok nih Enggak cowok nih Deket sama cewek Yang trust isunya Itu masih Anget banget Atau bahkan Kayak Dianya masih Masih berhubungan Dengan trust isu itu Oke Tapi dia gak bisa lepas Dari si Yang ngebuat dia Trans issue At least Kayak Dia masih Bener-bener Dia Sadar Kalau dia tuh Lagi sama hubungan yang toxic Misalnya Terus Si cowok ini nih Anggaplah si cowoknya dateng Pengen mengisi ruang Tapi si ceweknya pun belum selesai Belum selesai dalam artian Bahkan Belum berlalu Emang masih On going Nah itu cowok sih Cowoknya jangan sampai sih Jangan mau sih Oh jangan mau ya Jangan mau menurut gue Ini sebaliknya Begitu pun cewek ke cowok ya Karena nanti Konteksnya jadi kayak awal pertanyaan tuh Nanti bakal jadi effort sendiri I see Gitu Bakal jadi effort sendiri Kita Effort memperjuangin hubungan Kita sama dia Nah dia Effortnya Itu Dia sama masa lalunya Gitu Ini dia lagunya cocok nih Apa tuh Belum Enggak doang Apa sih Ah jadi lupa lagi Yang jemari Yang semalem Oh Ya pokoknya itulah Gak lupa Di stem Stary Oh iya Kau Kau dan dia Senang bahagia Tuh buka aku Buka kaca Bukan aku yang cocok Iya Iya Kayak Berarti gak usah Gak usah Biarin dia selesai aja dulu Iya Biarin dia selesai dulu aja Jadi belam biasa Nah takutnya jadi belam biasa Soalnya aku Kalau aku belum pernah ngalamin ya Kayak gitu Deket sama cewek Yang punya Teras isu Tinggi Atau trauma Di masa lalu Entah dari hubungannya Ataupun dari pola pengasuhan Tapi aku Ada temenku yang Ngalamin kayak gitu Iya Gitu Ada temenku yang ceritanya Yang mungkin ngalamin kayak gitu Ya akhirnya Dia capek sendiri Gitu Karena Si ininya lah ya Yang dateng itu ya Iya Si temenku Dateng Mau Sebenarnya niatnya baik Mau ngebantuin dia Oke Mau nemenin dia Sembuh dari trauma masa lalu Gitu kan Mau nemenin dia sembuh dari tas hisunya Tapi akhirnya Kayak gitu Dianya Habis energinya Untuk nemenin Si cewek ini Oke Kebayang Kebayang Menarik Kalau aku sih POV-nya Ini biasanya sih ya Biasanya Kalau POV cowok itu Suka gak tegaan kali ya Oke Beberapa cowok ya Kayak gak tegaan Kayak pengen Pengen kayak berperan lebih Tapi kayak Gak bisa bisa jadi Bisa jadi gak bisa Akhirnya Itu yang ngebuat Kayak hubungannya tuh kayak gak ada ujungnya Hubungannya gak ada ujungnya Cuman kalau ternyata Trust isunya itu udah lama Misalnya masalah orang tua Itu kan salah satu Kalau konteksnya orang tua ya Oke Si trust isunya karena orang tua Kayak misalnya orang tuanya Pisah kah? Atau orang tuanya Udah gak nemenin dia Depas dia dari kecil kah? Nah itu biasanya kita perlu nyari Simptomnya Simptom itu kayak apa ya? Kayak Polanya Kayak misalnya Kalau ternyata Dia gak ada Sosok ayahnya nih Nanti ada polanya tuh Ke si ceweknya Oh dia jadi Jadi house Akan Pengasuhan Seorang ayah Seorang laki-laki Gitu Kalau gak ada ibunya nanti Apa Jadi dia lebih Feminisnya jadi gimana Gitu Itu si laki-laki perlu aware Atau si cewek pun perlu aware Cuman yang uniknya adalah Kalau laki-laki Punya trust issue Di orang tua Dia akan settle Bukan apa ya Dia gak akan Segitunya kayak perempuan Beda Kalau perempuan tuh Kalau dia Trust isunya Di soal pengasuhan Dia akan Sangat berpengaruh Terhadap kondisi emosionalnya Di masa yang akan datang Kalau laki-laki Dia akan bisa lebih Menanggulangi itu Makanya aku kayak punya kenalan Yang laki-lakinya itu Dari kecil orang tuanya udah gak ada Tapi justru dia potensi kekerasannya Di tes psikologi gitu ya Potensi kekerasannya malah nol Dia Dia deket banget sama ibunya Jadi ayahnya tuh udah gak ada Pas dia masih SD gitu Sebaliknya jadi Perempuannya Itu kondisi orang tuanya juga pisah Tapi dia ada potensi Melakukan kekerasan Yang perempuannya Jadi kayak ada potensi KDRT gitu Pas kita psikologi Nah Akhirnya kan dari situ Beda dong Kondisi laki-laki sama perempuan Padahal Konteksnya sama Gak ada Pengasuhan orang tua yang lengkap Nah jadi Kalau perempuan Emang perlu lebih Dicek dulu nih Laki-lakinya bisa gak Buat nge-adjust itu Jangan sampai juga langsung Secepat itu buat Ah lu bahasi lu gitu Ah bikmi lu gitu Ah apa lu gitu Kayak gitu mungkin Tapi memang kayak gitu Apa namanya Cowok juga Jangan menganggap dirinya Seakan-akan bisa Ah gue pengen jadi pahlawan Yes Dia lagi terpuruk sama Masa lalunya Mungkin Entah dari Ah ada yang dia Orang tuanya Lagi Dia lagi ada Luka pengasuhan sama orang tuanya Pengen jadi pahlawan Sosokan gitu Tapi mungkin gak tau Secara Polanya gimana Gak tau polanya Menurut aku Malah Jadi gak capek sendiri ya Iya capek sendiri Karena ada kecacatan dalam hubungan Nantinya Oh iya sebenernya Oh iya cacat dalam hubungan Kuat Mak Sore ini Itu dia Oke 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 Menarik Oke Jadi Konflusinya apa nih Kalau misalkan Ketemu sama Perempuan yang masih taksisa atau trauma Lihat dulu Taksisinya Kenapa Sebesar apa Sebesar apa Terus Apa Dilihat juga Simptomnya apa Pola yang terjadi apa Sehingga Si laki-laki udah siap Dengan semua konsekuensi itu Jangan sampai dia suka sama cewek Tapi dia gak siap Sama semua konsekuensi Yang ada di cewek itu Kalau dari BLV cewek Kalau dari BLV cewek Ada gak kasih yang konsol ya Cewek Yang punya trans issue Punya trauma Terus Akhirnya Mau mencoba nih Eh yaudah deh Aku punya trans issue Punya trauma Mau mencoba deh Pelang-pelang Ngebuka hati Ceweknya yang ngebuka hati Atau gimana Iya Ceweknya itu punya trans issue Trauma Punya trans issue Atau punya trauma Ada 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 Kalau tadi sebaliknya mungkin Kalau yang tadi itu Kalau cowoknya yang punya trans issue Tapi ceweknya gak punya Gimana Gimana Kalau aku sih Kalau Kalau balik lagi Kalau cowok akan Lebih settle Akan lebih settle Kalau sejauh ini Aku lihat ya Akan lebih settle Karena dia akan bisa Lebih Lebih Bisa Melihat Point of view Dengan lebih menyeluruh Oke Terus jawabannya Pertanyaan tadi apa Ceweknya Ngebuka hati Ketika dia trans issue Oh banyak Banyak Bahkan Bisa jadi ceweknya pun Gak sadar Kalau dia trans issue Ngerasa bahwa Aku benar Apalagi cewek kan Gak perasaan lah Ada 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 Belum Ada Oke Terima kasih Di episode pertama ini Udah mau maghrib Ternyata Asik juga ya Asik juga Ya aman aku loh Jujur loh Tapi mohon maaf nih Udah mau maghrib Jadi Pasti lightingnya Akan lebih Lebih Gelap Gelap Oke Terima kasih Rizky Sudah menemani Di episode Pertama ini Semoga panjang ya Iya Jadi teman-teman Kalau misalkan mungkin Ada pertanyaan di tipen Gak apa-apa di kolom komentar Oh bener Just write Bener di kolom komentar Atau di DM ya Iya betul Nanti akan kita bacain Semua pertanyaan-pertanyaan kalian Soal Relationship Dengan POV Jam terbangnya Semua fuckboy Oke terima kasih banyak Di konten jam terbang Sampai jumpa lagi Di episode selanjutnya Thank you See you Thank you guys Peace Terima kasih telah menonton